Gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang kawasan Yogyakarta, pusat gempa berada di laut 86 km barat daya Bantul. Gempa ini dirasakan hingga ke sejumlah daerah. Dan gempa terjadi pada pukul 19.57 waktu Indonesia bagian barat sodara. Ini merupakan data resmi dari BMKG. Gempa laut ini berada di kedalaman 25 km dan nyatakan tidak berpotensi tsunami. Informasi berikutnya kami akan mencoba menghubungi rekan kami yang akan bergabung memberikan Anda update terbaru terkait dengan dampak gempa dan bagaimana keadaan di sekitar Yogyakarta. Dan yang jelas sodara memang terjadi gempa pada pukul 19.57 waktu Indonesia bagian barat tadi. Dan gempa ini cukup mengguncang wilayah Bantul hingga ke Jawa Timur. Getaran gempa terasa hingga Surabaya dan juga Malang. Dan pusat gempa berada di laut 86 km barat daya Bantul. Ada Mika dari Gedung Agung yang akan melaporkan kepada kita situasi di sana. Selamat malam Mika. Ya selamat malam Ilona. Mika tadi terjadi gempa pada pukul 19.57 dari data BMKG. Lalu bagaimana situasi di sana? Apa yang bisa dilaporkan kepada kami? Silahkan. Ya betul sekali Ilona kami juga merasakan gempa cukup tengkang menggoyang kami di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Namun memang Ilona dikarenakan di depan Gedung Agung tidak ada bangunan atau tidak ada pemukiman penduduk. Yang ada hanya wisatawan yang hilir mudik berjalan di sepanjang Malioboro. Sehingga memang tidak terpantau oleh kami ada kepanikan. Orang-orang tadi kami lihat hanya berhenti sebentar dan saling hanya berguman saja bahwa ada gempa. Ada gempa dan tidak menampakan kepanikan sama sekali. Karena memang sekali lagi tidak ada bangunan tinggi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Nah sementara itu dari pandangan kami dari seberang jalan Malioboro kami melihat lurus ke depan tampak di depan kami Istana Kepresidenan Gedung Agung. Terlihat dari luar tidak ada kerusakan, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tidak terjadi juga kepanikan di halaman Istana Gedung Agung. Karena gempa ini terjadi hanya sekitar 5 hingga 10 menit setelah Presiden Joko Widodo dan rombongan keluar menggunakan mobil menuju ke Stadion Mandala Gerida untuk melihat sejenak festival takbiran di tempat itu, Ilona. Oke, ada durasinya sekitar 5 sampai 10 menit gempa mengguncah wilayah Yogyakarta. Tetapi kan sekarang lagi musim idul ada ya, lagi liburan begitu. Tidak panik yang Anda maksud itu apakah tidak sampai berlarian atau sebenarnya sempat terjadi dasar-dasar dari masyarakat yang mencoba ingin menyelamakan diri begitu? Ya, artinya yang kami sampaikan kepada Anda Ilona bahwa apa yang kami lihat ketika gempa terjadi. Nah, ketika gempa terjadi kami berada tempat di depan Gedung Agung di pinggir Jalan Malioboro dan di tempat itu tidak ada bangunan tinggi yang memang dipadati wisatawan karena wisatawan di Malioboro memang fokus di jalan sehingga mereka tidak menampakkan kekhawatiran terhadap gempa karena ya sekali lagi memang tidak ada bangunan tinggi yang perlu dikhawatirkan ketika mereka tengah berjalan di Jalan Malioboro. Sementara bangunan-bangunan tinggi di Malioboro berada di sisi utara Malioboro sekitar 300-400 meter dari Istana Kepresidenan Gedung Agung. Nah, di Mall Malioboro bisa saja ada kepanikan namun kami belum bisa menyebutkan hal itu kepada Anda Ilona karena memang kami tidak melihat langsung kondisi di sana. Oke, saya akan lanjut lagi ke Anda Mika, tapi di layar kaca Anda Saudara Anda bisa melihat bagaimana situasi di Klon Progro. Ini merupakan dari gambar rekan kami, Ahmadi, yang menunjukkan bagaimana situasi saat gempa dan juga pasca gempa. Memang masyarakat terlihat keluar dari tempat tinggal mereka atau dari gedung, tapi yang jelas memang tidak terlihat warga yang berlarian atau terlihat panik begitu. Saya kembali ke Mika. Mika, ini gempanya berkekuatan 6,4 begitu. Dan lalu kemudian Anda mengatakan bahwa kalau dari pantuan Anda, Anda berada di dekat Malioboro begitu, artinya ketika wisatawan Anda di jalan pun, apakah memang guncangannya tidak begitu terasa? Mungkin Anda dulu, Mika, apa yang Anda rasakan di sana? Saya posisinya sedang berdiri di pinggir jalan dan merasakan gempa. Begitu pula dengan wisatawan lain, mereka juga merasakan. Tetapi karena sekali lagi tidak ada hal yang perlu dipanikan di sekitar mereka, sehingga mereka hanya berseru saja bahwa terjadi gempa, terjadi gempa, ada gempa, ada gempa. Tetapi tidak menunjukkan ekspresi yang menakut, yang mengkhawatirkan, atau kemudian sampai panik, lari. Itu tidak terlihat di sekitar kami saat gempa terjadi. Oke, meski situasinya terlihat tenang yang seperti yang Anda jelaskan, tetapi apakah saat gempa Anda melihat ada misalnya petugas keamanan, ataupun pengumuman mungkin dari Pemda setempat terkait dengan gempa tersebut? Ya, untuk dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bencana, seperti DTBD, kemudian TRC, kami belum melakukan kontak dengan mereka, karena memang kami saat ini, saat kami dihubungi untuk melakukan laporan langsung di Kompas TV, kami tengah fokus dengan liputan Presiden Jokowi Dodo. Namun, tidak sesaat lagi nanti kami akan memberikan informasi terbarunya buat Anda, Ilona. Ya, nanti kami tunggu dari instansi terkait begitu, tapi Mika mungkin ketika Anda mengalami gempa di sana, mungkin sempat berbencang dengan wisatawan di sana, apakah memang ketenangan yang Anda ceritakan begitu tidak panik, karena mungkin masyarakat mengetahui ada pengumuman dari BMKG, bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami? Ya, masyarakat atau wisatawan yang berada di kawasan Malioboro memang merasakan betul ada gempa, tetapi kemudian untuk menghubungkan dengan tsunami, sepertinya mereka tidak terlalu panik, karena memang jauh dari laut Ilona. Sementara untuk data dari BMKG, kami belum mendapatkan itu, atau belum mencari data itu, karena sekali lagi kami tadi ketika dihubungi untuk melakukan siaran langsung ini, kami setengah fokus untuk liputan Presiden Jokowi. Mika, tapi apakah setelah gempa, keramaian masih seperti yang tadi, atau sudah mulai ada yang pulang begitu, maksudnya begini, apakah ada yang khawatir misalnya terjadi gempa susulan? Hingga malam ini, kawasan Malioboro masih dipadati wisatawan. Oke. Masih dipadati wisatawan, sekali lagi di sekitar kami berada di depan Istana Gedung Agung, tidak terjadi sama sekali kepanikan, namun mereka tahu bahwa ada gempa. Oke. Seperti itu Ilona. Oke, tapi yang jelas memang masyarakat tidak panik, bahkan setelah gempa, keramaian masih tetap sama begitu ya Mika? Betul, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Mika. Tidak. Tidak.